Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Armella Indriani Calon guru penggerak angkatan 3 dari STIT Cahaya Fikri Kota Buntang, Kalimantan Timur Hari ini saya akan memaparkan tugas Modul 1.2.a.3 Mulai dari diri, nilai-nilai, dan peran guru penggerak Trapezium Usia Ini adalah usia sekolah saya Lalu sekarang saya berusia 34 tahun Dan ini nanti masa usia pensiun Ini adalah selisih usia ketika kejadian Ada peristiwa positif di usia 10 tahun Yaitu terinspirasi dari guru SD saya Sehingga saya bercita-cita menjadi seorang guru Lalu yang kedua peristiwa negatif Saat usia saya 12 tahun Ketika saya bersekolah di SD Yang tidak ada pelajaran bahasa Inggris Lalu saya masuk ke SMP Yang sudah ada pelajaran bahasa Inggris Dan membuat saya tertinggal sangat jauh Sehingga saya tidak percaya diri saat belajar di kelas Peristiwa positif Pada usia 10 tahun kira-kira saya kelas 5 SD Satu hal positif yang saya ingat itu Saya sering diberikan amanah Oleh guru SD saya Menulis di papan tulis Untuk menggantikan beliau menulis catatan Untuk teman-teman saya di kelas Kalau dulu itu bisa dibilang sekretaris kelas Nah beberapa kali ketika guru SD saya Sedang ada rapat atau ada pelatihan Saya biasanya diamanahi Untuk menyampaikan materi Dan tugas-tugas kepada teman-teman Dengan biasanya di sebuah buku itu Di dalam sudah ada tanda lipatan Mulai dari sana saya merasakan Bagaimana seorang guru memberikan ilmu kepada muridnya Dan banyak sekali pengalaman Yang sepertinya menyenangkan menjadi seorang guru Jadi yang saya tahu ketika saat saya kecil itu Guru itu menyampaikan ilmu gitu Jadi benar-benar ilmu itu berasal dari guru Sehingga kejadian tersebut mengantarkan saya Bercita-cita menjadi seorang guru Dan Alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi seorang guru Dan bisa merasakan ternyata seorang guru itu Tidak semudah seperti yang saya bayangkan Waktu ketika saya kecil Lalu peristiwa negatifnya itu Pada usia 12 tahun Kira-kira saya masuk kelas 1 SMP Saya mengalami hal yang kurang menyenangkan Saya bersekolah di sekolah dasar Di kampung yang lumayan jauh dari pusat kota Di sekolah saya tidak diajarkan pelajaran bahasa Inggris Sehingga saya ketika SD tidak mengenal materi pembelajaran bahasa Inggris Ketika saya masuk SMP yang ada di pusat kota Dan sudah belajar bahasa Inggris ketika kelas 1 itu Dengan lancar seperti percakapan bahasa Inggris dan lain-lainnya Karena mungkin di sekolah SD yang memang di pusat kota itu Sudah diajarkan Hal itu membuat saya menjadi anak yang paling tidak percaya diri ketika pelajaran bahasa Inggris Ditambah lagi guru SMP saya yang tidak mencari tahu apakah muridnya ini Sudah punya dasar mengenal kosa kata dalam bahasa Inggris Jadi membuat saya dulu tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris Jadi ketika itu saya belum paham Seperti apa kosa kata dalam bahasa Inggris Tiba-tiba harus belajar sudah mulai bisa percakapan dalam bahasa Inggris Lalu mengapa momen yang terjadi di masa sekolah Masih dapat dirasakan dan mungkin masih dapat mempengaruhi diri Anda Ya diri saya di masa sekarang Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat dirasakan Dan dapat mempengaruhi diri kita masa sekarang Karena sekolah merupakan aktivitas keseharian di masa kecil Sehingga masa itu adalah masa yang paling menyenangkan Masa yang banyak menyimpan kenangan Masa yang kita mendapatkan pengalaman dan pelajaran Kita bisa mengingat masa lalu Yang bahkan sampai saat ini masih memenuhi ingatan dan pikiran kita Nah ingatan itu membantu kita mencari jati diri Siapa kita dan ingin menjadi apa kita ke depannya Nah ingatan itu juga membantu kita untuk bersosialisasi Berteman dan bersahabat Nah anak-anak akan merekam semua kejadian Baik yang positif dan negatif Nah maka sebisa mungkin sekolah dan guru memberikan pengalaman dan pembelajaran yang baik Pada masa sekolah Agar menjadi bekal masa depannya nanti Menjadi manusia yang merdeka Seperti pemikiran Kihajar Dewantara yaitu merdeka belajar Nah pertanyaan yang kedua menurut Anda Apa saja peran dari seorang guru jika dikaitkan dengan trapezium usia? Nah peran seorang guru jika dikaitkan dengan trapezium usia Sangatlah penting karena guru menjadi role model atau teladan Bahkan idola bagi murid-muridnya Dimana anak-anak di jenjang usia sekolah dasar Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Memiliki karakter masing-masing di setiap jenjangnya Dan dalam pencarian jati dirinya Guru juga harus menuntun anak sesuai dengan kodrat yang ada pada anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Sebagai contoh bila kita seorang guru dan mempunyai seorang anak Maka anak kita lebih mempercayai gurunya daripada orang tuanya sendiri Dari situlah guru harus memanfaatkan menjadi role model yang baik Memberikan sesuatu yang bermakna dalam proses pembelajarannya Jangan sampai guru memberikan peristiwa yang negatif kepada anak-anak Lalu anak-anak itu merekam peristiwa itu dan tidak akan mudah melupakannya Nah pertanyaan yang ketiga Kalimat yang dapat menggambarkan nilai-nilai yang Anda percaya sebagai seorang guru Menggunakan kata-kata berikut guru Murid belajar makna Menurut saya yaitu seorang guru haruslah menjadi pamong yang bisa menuntun dan memimbing muridnya Dalam menemukan jati dirinya Dalam merdeka belajar Sehingga memberi makna dalam setiap pengalaman dirinya Yang melahirkan generasi profil pelajar Pancasila Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih